Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel tutorial saya Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian mengenai Lightroom ya teman-teman Oke untuk filter yang saya buat kali ini seperti contoh berikut ini Oke teman-teman jadi itu adalah filter yang akan saya buat kali ini Sebelum kalian lanjut ke videonya buat kalian yang baru bergabung dengan channel saya ini Silahkan kalian untuk menekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke baiklah teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Seperti biasa kalian masukkan dulu foto yang akan kalian edit Kemudian untuk langkah yang pertama silahkan kalian masuk di bagian menu cahaya Nah disini untuk di bagian pencahayaan admin akan menurunkannya menjadi min 0,10 Kemudian untuk di bagian kontras Kalian naikkan sedikit menjadi 16 Kemudian untuk di bagian highlight kalian turunkan menjadi min 100 Lalu buat di bagian bayangan kalian naikkan menjadi 56 Kemudian buat di bagian roti kalian turunkan menjadi min 38 atau 37 Dan untuk di bagian hitam kalian turunkan menjadi min 42 Oke jika sudah seperti ini untuk langkah yang selanjutnya kalian turunkan Kalian atur untuk di bagian kurva Nah silahkan kalian atur untuk di bagian warna putih Oke teman-teman untuk kurva warna putih hasilnya seperti ini Silahkan kalian untuk moment screenshotnya ya teman-teman Kemudian kalian atur untuk di bagian warna biru Oke untuk kurva warna biru seperti ini Di bagian kurva ini selesai Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kalian masuk di bagian menu warna Nah untuk di bagian temperatur kalian naikkan menjadi 15 Kemudian buat di bagian corak kalian turunkan menjadi min 6 Lalu buat di bagian feed range kalian naikkan menjadi 80 Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian naikkan menjadi 8 Oke jika sudah seperti ini untuk langkah yang selanjutnya Oke jika sudah seperti ini untuk langkah yang selanjutnya kalian masuk di bagian menu campuran Nah kalian atur untuk di bagian warna merah Buat di bagian rona kalian atur menjadi min 34 Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi min 8 Dan untuk di bagian luminance kalian naikkan menjadi 20 Lanjut di bagian warna orange Untuk di bagian rona kalian lewatkan saja Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi min 30 Dan untuk di bagian luminance kalian naikkan menjadi 26 Oke lanjut di bagian warna kuning Di bagian rona kalian turunkan menjadi min 48 Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian naikkan menjadi min 100 Dan untuk di bagian luminance kalian atur menjadi 70 Lanjut buat di bagian warna hijau Di bagian rona kalian turunkan menjadi min 100 Begitu juga dengan kejenuhan kalian naikkan menjadi min 100 Dan untuk di bagian luminance kalian atur menjadi 61 Lanjut di bagian warna aqua Di bagian rona kalian atur menjadi 100 Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi min 42 Dan untuk di bagian luminance kalian naikkan menjadi min 100 Lanjut di bagian warna biru Di bagian rona kalian atur menjadi 20 Kemudian untuk di bagian kejenuhan kalian atur menjadi 14 Dan untuk di bagian luminance kalian turunkan menjadi min 26 Lanjut di bagian warna ungu Di sini untuk di bagian rona kalian lewatkan saja Kemudian untuk di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi min 100 Dan untuk di bagian luminance kalian lewatkan saja Lanjut di bagian warna pink Untuk warna pink ini sama juga dengan warna ungu ya teman-teman Dan untuk di bagian rona kalian tidak usah atur Kalian atur untuk di bagian kejenuhannya saja menjadi min 100 Oke buat di bagian campuran ini selesai Untuk langkah yang selanjutnya kalian masuk di bagian menu efek Di sini buat di bagian tekstur kalian naikkan menjadi 20 Kemudian buat di bagian kejernihan kalian turunkan menjadi min 14 Lalu buat di bagian efek abut kalian atur menjadi 20 Oke kemudian untuk langkah yang terakhir kalian masuk di bagian menu detail Oke buat di bagian menajamkan kalian atur menjadi 8 Kemudian buat di bagian pengurangan noise kalian atur menjadi 39 Dan untuk di bagian pengurangan noise warna kalian atur menjadi 41 Nah untuk pengeditannya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini Oke teman-teman kita coba untuk menyalin settingan ini Kita coba untuk menembelkan ke foto yang ini Nah teman-teman untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman mungkin sekian dulu tutorial saya kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Tekan tombol like, komen, dan bandu share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Oke baiklah teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 bye